Hai semua, balik lagi di channel gue, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja Nah, di video kali ini gue bakal bikin makeup look kayak gini Buat kawan yang penasaran, kalian bisa tonton dari awal sampe akhir Langsung aja kita ke tutorial Oke, step pertama gue akan pake aloe vera gel dari Y.O.U Ini dipakein secara merata ke seluruh wajah gue Supaya wajah gue nanti jadi jauh lebih lembab Dan foundationnya jadi gampang nempel Terus dikeringin secara merata Sampai bener-bener ngeresap Step selanjutnya gue akan pake Biore UV Aquarine Watery Essence Ini yang SPF 50 Ini gue pake seperti biasa 2 ruas jari buat 1 muka Gue ratain ke seluruh muka, abis itu tunggu ngeresap Selanjutnya gue akan pake primer Ini Baby Skin Pore Eraser Primer Makeup dari Maybelline Gue pake dikit-dikit aja di bagian T-zone, bagian pipi juga Supaya dia hasil makeupnya akan lebih halus Pakainya dikit-dikit aja ya guys, ga usah terlalu banyak Udah langsung aja kita ke bagian foundation Disini gue akan pake 2 foundation yaitu L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation Nomor 107 dan YOU Nutri Wear Velvet Foundation yang 24 jam Ini gue mix jadi 1, abis itu gue akan langsung aplikasiin di muka dulu Baru nanti akan gue ratain pake sponge Nah disini sponsnya udah gue basahin supaya dia lembab dan gampang buat ngeblend Ini supaya nanti hasil foundationnya itu lebih nempel dan bikin lebih halus gitu di kulit Ini kalian tap-tap aja secara merata Yang pasti disini mesti sabar, disini gue cepetin jadi keliatannya cepet banget kan ya Nah kalo udah gue akan langsung pake concealer dari makeover Ini shade-nya yang paling terang Terus langsung gue blend pake si spons yang tadi Terus gue akan bikin blush on dalem Ini gue pake Hana Sui Matte The Robe Lip Cream yang Boba Edition Ini warnanya cantik banget buat jadi blush on dalem Supaya nanti blush onnya jauh lebih awet Dan seperti biasa gue pake sedikit-sedikit dulu Kalo kurang gue tambah Nah kalo udah gue akan langsung lanjut ke bedak tabur Disini gue pake Emina Bright Stuffless Powder Nah disini gue akan pake bedak tabur ke seluruh wajah gue Jangan pelit-pelit guys Supaya nanti hasilnya lebih matte dan lebih bisa nahan minyak di kulit kalian Abis itu gue juga pake di bagian bawah mata Tapi nanti akan gue kurangin Sambil nunggu gue akan langsung pake bronzer dari Heart Candy Ini gue pake yang shade-nya 130 Tropical Biar wajah gue lebih ada dimensinya Wajah, muka guys Biar muka gue lebih ada dimensinya Dan gak flat gitu putih aja Seperti yang kalian liat Abis itu gue akan lanjut pake di bagian hidung Biar hidung gue yang minimalis ini Sedikit ada keliatan Mancung sedikit lah ya Pake kuas aja guys pelan-pelan Nah setelah itu gue akan pake blush on luar Ini gue pake dari Dazzle Me One For All Palette Ini warnanya cantik-cantik banget Ini gue pake di bagian pipi Tulang pipi Pokoknya diratain aja pake kuas pelan-pelan Pokoknya gue pake bener-bener sampe rata Nah biasain kalo saya nih ambil produk guys Kalian hempaskan dulu Supaya gak terlalu banyak yang nempel di kuas Nah karena ini gue pengen hasilnya lebih flawless Jadi gue tap-tap lagi pake bekas-bekas bedak yang tadi Nah selanjutnya gue akan bikin alis Disini gue pake implorance of eyebrow yang 04 Ini warnanya coklat Ini menurut gue murah dan gampang banget dipakenya guys Kalo gak salah gue beli cuma 8 ribu atau 4 ribu gitu gue lupa Cuman ini udah ada sikatnya Pokoknya kalian wajib coba Gampang banget dipakenya Disini gue akan ngebingkai dulu seperti biasa Nah buat kalian yang belum nonton tutorial bikin alis Kalian bisa liat dulu tutorial dasar bikin alis Nanti akan gue cantumin linknya di description box Terus kalo udah selesai Gue akan lanjut lagi ke bagian mata Disini gue masih pake palet yang sama Dengan warna-warna yang sama juga buat blush on tadi Cuman disini gue pake dasarnya dulu Supaya nanti ada dimensinya Baru gue pake di ujung Disini gue pake di kelopak mata dulu ya guys Terus pokoknya kalian blend sampai bagus Sampai rapi Dan setelah itu gue pake di bagian ujung mata gue Supaya dia lebih tajam Silet kalian lebih tajam Ya pokoknya kalian perhatiin aja Ini udah gue kasih liat cara-caranya Terus gue akan lanjut lagi Pake warna-warna yang sama buat di bagian bawah mata Pelan-pelan aja ya guys pakenya Supaya gak kecolok di mata Kalo udah kita lanjut lagi ke bagian eyeliner Disini gue pake Why Oh You Stay All Day Pen Eyeliner Ini warna hitam Nah karena mata gue agak sipit Jadi gue akan bikin wings ke atas sedikit Gue tarik dulu garisnya Baru abis itu gue garis dari depan Gue tarik garis dari depan Kayak gini guys Pelan-pelan aja Nah kalo udah jadi gue akan bikin yang disebelahnya Ini menurut gue eyelinernya bagus Karena dia warnanya hitam banget Terus gampang banget di aplikasiin ke mata Ini gue gak di endorse anyway Tapi kalo yang mau endorse boleh banget Oke Dan disini diratain lagi Dirapiin lagi kalo menurut kalian belum sama Nah oke guys kalo udah gue akan lanjut pake bulu mata I'll be redneck Nah disini gue udah selesai pake bulu mata Gue akan lanjut pake O2O Gold Eyeliner And Brow Pencil Waterproof Ini warna apricot yellow Dia warnanya lebih ke krem gitu Disini gue akan pake di bagian bawah mata Supaya kesannya mata gue lebih gede gitu Nah kalo udah gue akan lanjut pake eyeshadow shimmer Yang dari Dazzle Me tadi Buat di bagian bawah mata Supaya kesannya cute gitu guys Nah kalo udah Abis itu gue akan pake shimmer eyeshadow yang sama Buat highlight di bagian tulang hidung Di bawah atas bibir Bagian dagu Tulang pipi Dahi Supaya keliatan lebih nonjol Dan keliatan sehat guys Glowing gitu loh Ya kan Ya dong Oke gue akan lanjut ke bibir Ini gue akan pake lip cream dari Hana Sui lagi Masih lip cream yang tadi Ini yang shadenya brown sugar Ini warnanya cantik banget Dan wanginya enak Harganya murah Pokoknya wajib banget kalian punya Abis itu karena gue pengen ombre Gue akan lagi pake Si Hana Sui lagi Ini yang matte durable lip cream Ini yang kiss Nomor 01 Gue akan pake di bagian dalam aja Seperti biasa Gue pake produk itu sedikit-sedikit dulu Kalo kurang baru gue tambah Tapi disini gue udah selesai Gue akan langsung bikin rambut Dan ini hasilnya Nah gimana guys Kalian suka gak sama hasilnya Kalo kalian suka Jangan lupa untuk terus support channel gue ini Dengan cara subscribe Like dan komen Terus share ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jangan lupa komen di bawah Video apa yang kalian mau gue bikin Oke see you on my next video Bye bye And God bless you